Dodi Sudrajat panen hujatan usai rayakan ulang tahun Galaskai di depan rumah Haji Faisal. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Dodi Sudrajat memang kerap melakukan hal kontroversial hingga membuat publik geregetan. Ucapan Dodi Sudrajat juga sempat menuai kecaman dari warganet. Kali ini Dodi Sudrajat kembali jadi sorotan di hari ulang tahun sang cucu Galaskai. Dilansir dari akun Instagram adbunstetik, pada Jumat 15 Juli 2022, Dodi Sudrajat tampak mengunjungi rumah Galaskai. Namun sayangnya saat tiba di tempat tujuan, rupanya Galaskai tidak merayakan ulang tahunnya di rumah. Menyadari rumah Galaskai kosong, Dodi Sudrajat menangis saat tak bertemu dengan sang cucu. Dodi Sudrajat juga mengaku kecewa kejutan ulang tahun berupa kue dan balon tak diterima Galaskai yang tidak ada di rumah. Sontak warganet pun tak ketinggalan memberikan komentar dan menghujat Dodi Sudrajat. Ya, Dodi Sudrajat dinilai mulai membuat drama lagi. Tak hanya merayakan ulang tahun Galaskai, Dodi Sudrajat juga turut mengucapkan ulang tahun Galaskai pada postingan Instagramnya. Ya, dilansir melalui Instagram at Dodi Sudrajat underscore 1, ia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Galaskai. Selamat ulang tahun Galaskai, semoga panjang umur, sehat selalu, semakin jadi anak yang soleh, sehat, pintar, cerdas, amin. Doa Dodi selalu tidak pernah henti untuk cucuku Galaskai, tulis Dodi Sudrajat pada kolom caption.